Pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, harga Doni de Kaizera akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Doni. Andra, terima kasih. Pemirsa, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional menyentil uang yang mengendap di tabungan saat gas mendorong masyarakat kelas menengah belanja online. Berdasarkan data OJK, dana pihak ketiga perbankan per Agustus 2020, pemirsa naik 11,64% secara tahunan. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8,53%. Mari kita simak sama-sama datanya. Dana pihak ketiga pemirsa dalam telur rupiah, kalau dari Giro sendiri memang di bulan Agustus 2020, ini ada di angka Rp1.676,6 triliun. Sementara untuk tabungan sendiri, ada peningkatan kalau kita lihat datanya dari bulan Resember 2018 di Rp1.825,2 triliun. Di bulan Agustus 2020 ini jumlahnya Rp2.013,1 triliun. Untuk simpanan berjaga sendiri juga memang mengalami peningkatan cukup signifikan. Di bulan Agustus 2020 berada di angka Rp2.798 triliun. Sehingga total dana pihak ketiga sendiri yang ada di perbankan bank umum, khususnya per bulan Agustus 2020 itu sebesar Rp6.487,8 triliun. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan tertinggi dana pihak ketiga sendiri, pemirsa untuk kelompok range Rp500 juta hingga Rp1 miliar itu pertumbuhannya sebesar 10,1 persen year on year. Sementara untuk dana di atas Rp5 miliar, lebih tinggi pertumbuhannya yaitu sebesar 15,2 persen year on year. Ya, sekarang kita simak sendiri data terkait dengan suku bunga pemirsa. Nah, data yang kami ambil dari OJK ini bisa kita lihat untuk suku bunga rata-rata DPK Bank Umum tahun 2020 di Giro sendiri, ya. Tiga bulan terakhir kita lihat ini suku bunganya ada beberapa perubahan untuk rupiah sendiri. Kalau bulan Juni itu 2,20 persen, kemudian turun ya di bulan Agustus ini 2,10 persen. Sementara dalam falas sendiri itu untuk Giro di bulan Agustus mengalami penurunan juga yaitu 0,57 persen. Di sektor tabungan sendiri, kalau kita lihat dalam rupiah bulan Agustus suku bunganya 0,96 persen. Sementara untuk tabungan sektor falas sendiri di bulan Agustus 0,36 persen. Untuk simpanan berjangka 12 bulan pemirsa, untuk rupiah sendiri bulan Agustus suku bunganya di 6,37 persen. Sementara untuk falas di 1,85 persen. Nah, sekarang bagaimana data terkait dengan belanja APBD kita pemirsa? Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, APBD kita itu ada di 1.242 triliun rupiah. Tapi realisasinya hanya 53,1 persen, yaitu sebesar Rp659,30 triliun rupiah. Di tahun 2020 sendiri, ini sudah bulan ini terkait per September 2020, dan APBD kita itu sebesar Rp1.080 triliun. Nah, sementara per September persis sama dengan 2019 ya, realisasinya ini baru 53,3 persen atau sebesar Rp575,45 triliun rupiah. Nah, sementara kalau kita lihat realisasi belanja dari pemerintah pusat tahun 2020 untuk belanja kementerian dan lembaga, itu terkait dengan perubahan APBN ya, pemirsa ya, per bulan September sendiri itu baru terrealisasi sebesar 75,6 persen dari APBN kita, yaitu sebesar Rp632,1 triliun. Untuk belanja non-kementerian lembaga yang anggarannya yaitu Rp1.138,9 triliun, baru terrealisasi separuhnya atau 50,9 persen dengan total sebesar Rp579,2 triliun. Totalnya sendiri, pemirsa, ini realisasi terhadap APBN kita baru 61,3 persen atau berada di angka Rp1.211,4 triliun. Masih banyak sisa duit, sisa anggaran. Apakah harus dihabiskan dengan bijaksana bagaimana pemerintah merealisasikan belanja negara kita dengan efektif dan efisien, termasuk Anda pemirsa yang memang diajak untuk berbelanja. Itu saja kira-kira data yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke rekan saya untuk melanjutkan diskusi kita malam ini. Andra, silakan. Baik, terima kasih Donny de Kaizer dan Pemirsa. Kami akan segera kembali usia jeda, tetaplah di Hot Economy.